Bersama saya Farah Pumtasi Seputar, Bandung Raya Malam, pemisah puluhan hektare berbagai tanaman sayuran di Kecampatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat terancam mati pasalnya sejak beberapa bulan terakhir tidak turun hujan. Namun, bagi petani yang memiliki modal, mereka menyiram tanamannya dengan air milik PDAM yang ditampung dalam kolam. Untuk biaya air, para petani mengeluarkan uang lebih dari 1 juta rupiah. Sudah hampir empat bulan hujan tidak turun mengakibatkan petani sayuran di Kecampatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat gagal panen. Agar bisa menanam sayuran, petani yang memiliki modal menyiram tanamannya dengan air ledang, meski harus membayar air lebih dari 1 juta rupiah. Menurut Sutarman, salah seorang petani untuk menyiram tanaman seladah dengan luas 3 hektare, terpaksa menggunakan air ledang, meski hasil panennya tidak sebaik pada musim hujan. Meski musim kemarau tidak separah beberapa tahun lalu, namun jika tidak turun hujan, petani sayuran akan mengalami kerugian yang lebih besar. Petani berharap adanya bantuan dari pemerintah agar terus bisa menanam sayuran.